Di sini ada pertanyaan, hitung dan sederhanakan. Nah, langkah pertama untuk soal A, kita harus buat supaya isi dalam akarnya itu semuanya sama. Supaya nanti kita bisa menjumlakannya menggunakan sifat akar ini. Maka di sini akar 2-nya tetap ditambah dengan akar 4 adalah akar 2 dikali dengan 2. Ditambah dengan akar 8 adalah akar 2 dikali dengan 2. Ditambah dengan akar 16 adalah akar 4 dikali dengan 4. Sehingga di sini akar 2-nya tetap, kemudian ditambah dengan menggunakan sifat ini. Maka di sini akar 2 dikali 2 sama dengan 2 itu sendiri. Maka di sini kita tulis 2. Ditambah dengan akar 2 dikali 2 dikali 2. Menggunakan sifat ini, maka menjadi 2. 2-nya keluar, kemudian di dalam akarnya masih ada tersisa akar 2. Kemudian ditambah dengan akar 4 dikali dengan 4. Berarti di sini 4-nya keluar. Sehingga sekarang kita akan menjumlahkan akar 2 dengan 2 akar 2. Menggunakan sifat akar ini, maka di sini kita bisa jumlahkan 1 dengan 2. Yang kita jumlahkan adalah angka di depan akarnya. Berarti di sini angka di depan akar 2 adalah 1. 1 ditambah dengan 2, yaitu sama dengan 3. Kemudian akar 2-nya tetap ditambah dengan 2, ditambah dengan 4, yaitu 6. Maka jawabannya sudah ditemukan. Sekarang kita akan kerjakan untuk B. Kita lakukan lagi cara yang sama. Kita buatkan supaya isi dalam akarnya itu 3. Maka di sini, akar 9 itu kan sama dengan akar 3 dikalikan dengan 3. Ditambah dengan akar 27 sama dengan akar 3 dikali 3 dikali 3. Maka di sini kita bisa keluarkan akar 3 dikali akar 3, yaitu sama dengan 3. Maka ditambah dengan akar 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Di sini akar 3 dikali 3-nya kita keluarkan. Maka di sini ditambah dengan 3 akar 3. Karena di sini masih ada tersisa akar 3-nya. Sekarang kita akan jumlahkan akar 3 dengan 3 akar 3. Berarti di sini 1 ditambah dengan 3, yaitu sama dengan 4 akar 3. Kemudian ditambah dengan 3. Seperti ini. Selanjutnya untuk soal C, di sini 2 akar 2-nya tetap. Kemudian 2 akar 8. 2 akar 8 itu sama dengan 2 akar. 2 dikali 2 dikali dengan 2. Kemudian ada pun 2 akar 32 sama dengan akar dari. 4 dikali 4 dikali dengan 2. Karena 4 dikali 4 dikali 2 kan sama dengan 32. Maka di sini 2 akar 2 ditambah dengan akar 2 dikali 2 dikali 2. Di sini akar 2 dikali 2-nya bisa kita keluarkan 2-nya. Maka di sini kalau 2-nya keluar berarti dia harus dikalikan dengan 2. Berarti dikalikan dengan 2 menjadi 4 akar 2 ditambah dengan. Di sini akar 4 dikali 4 itu juga bisa kita keluarkan. Maka di sini 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8 akar 2. Nah, karena di sini semua isi dalam akarnya itu sudah sama, maka sudah bisa kita jumlahkan. Di sini yang kita jumlahkan hanyalah angka di depan akarnya. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 14. Kemudian jangan lupa diberi akar 2. Maka jawabannya sudah ditemukan. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.